Gak apa-apa, kita sedikit gak apa-apa yang gabung, nanti mudah-mudahan semakin lama, semakin sore, semakin banyak. Mungkin ini masih ada yang sholat maghrib dan sebagainya. Gak apa-apa, kalau pun sedikit kita waktu kumpul lebih anget. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Jadi tema kita sore hari ini adalah kita ingin dengar ceritanya salah seorang teman dari agen SPAC Bandung yang memang sudah malah melintang di dunia persilatan lingkungan hidup. Mbak Rena Ruli dari agen SPAC Bandung yang akan cerita seberapa besar dampak korupsi di sektor suni berdaya alam itu untuk perempuan. Jadi ini menurut saya topik ini itu menarik karena kita di SPAC ini sekarang kalau dulu awalnya mungkin saya bisa sedikit cerita ya di awal itu kita dulu banyak sekali fokus pada kegiatan-kegiatan pendidikan. Jadi pendidikan nilai-nilai anti korupsi ke semua kalangan terutama ke sekolah-sekolah. Sampai sekarang itu masih tetap kita jalankan dan kita bahkan punya program sekolah-jujur sekolah saya di beberapa daerah. Tapi di samping pendidikan kita juga sekarang ingin ada fokus di mana kita bisa melihat korupsi dari skop yang sedikit lebih luas yaitu bahwa ternyata korupsi itu berdampak luar biasa buat perempuan. Jadi memang korupsi buat semua orang, seluruh masyarakat itu akan terdampak. Tapi perempuan itu mengalami dampak yang lebih besar. Karena perempuan itu yang memegang banyak sekali atau yang melakukan banyak sekali hal dalam kehidupan sehari-hari termasuk yang membutuhkan pelayanan publik dan sebagainya. Itu semua dipegang oleh perempuan. Dan korupsi itu membuat perempuan ini menjadi sangat terbatas sekali fasilitas yang bisa mereka dapatkan sehingga sepertinya hak-hak mereka terampas korupsi ini. Jadi kita pernah bicara tentang kejahatan terhadap perempuan yang diakibatkan korupsi. Kemudian hari ini kita akan bicara korupsi yang ditindukan oleh korupsi di sektor sumber daya alam yang berdampak pada perempuan. Jadi memang korupsi itu kan mainstreaming isu. Jadi seharusnya ada di semua dan itu menjadi concern kita juga. Pada sore hari ini saya ingin memperkenalkan ada satu teman baru kita namanya Mbak Lira Radata. Mbak Lira ini pernah jadi narasumber kita juga di healing. yang waktu itu bicara soal monitoring dan evaluasi. Waktu itu topiknya sangat menarik dan itu sangat bermanfaat banget buat kita yang kerja di organisasi. Sore hari ini kita minta tolong Mbak Lira untuk menjadi moderator dari diskusi atau obrolan kita ini. Kita ini ngobrol santai saja. Namanya juga kan kita sambil ngeriung ya, kalau orang sudah bilang ya Mbak Rena. Kalau ada pertanyaan atau ada diskusi-diskusi, mungkin teman-teman yang pernah melihat atau mengalami hal-hal setupa di lingkungannya mungkin bisa diciptakan juga. Jadi memang forum ini forum untuk kita bersilaturahmi dan berbagi kabar dari daerah masing-masing. Nah, saya nggak mau lama-lama ya. Mungkin sekarang saya serahkan aja ke Mbak Lira untuk memulai obrolan kita sore hari ini. Silahkan Mbak Lira. Terima kasih Mbak Maria. Izin pemulai. Kakak-kakak agen SPAC semuanya yang hadir pada sore hari ini. Via Zoom. Yang mungkin sedang melakukan banyak kegiatan juga bersama keluarga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selalu semangat pagi untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berkah selalu. Selamat datang tentunya. Saya ucapkan di healing ke-8 tadi ya. Pada Januari 2024 ini. dan menariknya kakak-kakak agen SPAC semuanya tema sore hari ini adalah tentang korupsi sumber daya alam dan dampaknya terhadap perempuan. Kalau kita bicara konteks Indonesia yang negara tropis kemudian juga adalah negara berkembang kita ketahui bahwa ada dua sumber daya nih yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah untuk Indonesia konteks sumber daya alam itu menjadi sangat penting. Jadi kehadiran narasumber kita pada sore hari ini Kak Dwi Retna Suti atau biasa dipanggil dengan Kak Retna adalah Dewan Nasional Walhi praktisi lingkungan juga dan juga adalah agen SPAC Bandung akan memberikan banyak pencerahan kakak-kakak semuanya mengenai sumber daya alam mungkin terlihat seperti jauh tema ini tapi saya rasa kita harus mulai masuk nih ke tema yang memang ini adalah dekat dengan negara kita jadi kita harus tahu nih apa yang akan harus kita jaga dari sumber daya alam kita dan betapa banyak penyelewengan-penyelewengan terhadap sumber daya alam. Jadi sebagai perempuan tentu kita harus bisa memitigasi dan mengetahui dampaknya terhadap perempuan itu sendiri langsung saja kepada Kak Rena saya persilakan untuk memaparkan nanti setelah Kak Rena memaparkan kita akan buka sesi tanya-jawab begitu ya kakak-kakak kami harapkan apa namanya partisipasi dari kakak-kakak semuanya untuk bersama-sama mengelaborasi penjelasan Kak Rena suara ini kepada Kak Rena saya persilahkan terima kasih Kak Lira mungkin aku boleh minta tolong share screen ya maklum saya T. Mama Rada Gapteg gitu ya jadi kayaknya mesti share screen dari situ gak banyak sebetulnya yang ingin saya sampaikan gitu ya karena sebelumnya perkenalkan saya dengan Rena saya dari Bandung bergabung di SPAC itu kalau gak salah tahun berapa ya saya lupa gitu ya karena kalau gak salah Bandung itu nomor 2 setelah pelatihan di Jakarta gitu ya jadi sudah cukup lama sebetulnya bergabung di SPAC dan mudah-mudahan kami semua tetap konsisten di dalam gerakan saya propon anti korupsi sehari-hari saya sebetulnya adalah seorang ibu rumah tangga kemudian saat ini juga menjabat sebagai Dewa Nasional Wahana Lingkungan Hidup searching di Google gitu ya terkait apa itu WALHI jadi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ini adalah salah satu atau satu-satunya NGO Indonesia yang saat ini bergerak di bidang penyelamatan lingkungan hidup gitu ya jadi saya kebetulan saat ini menjabat sebagai Dewa Nasional kemudian saya juga seorang praktisi lingkungan pertama sih soal pengelolaan sampah sebetulnya saya fokus di situ tapi karena saya harus berbicara kondisi di sektor sumber daya alam ini dan akibatnya untuk perempuan jadi saya sedikit bercerita jadi boleh lanjut Kak Lira jadi sebetulnya kita bisa melihat gitu ya Indonesia ini cukup kaya gitu dengan sumber daya alamnya boleh lanjut Kak Lira barangkali ya sambil nunggu Kak Lira share screen gitu ya nah ini sumber daya alam di Indonesia ini luar biasa gitu ya kebetulan saya sudah keliling Indonesia hanya tinggal Aceh mungkin nanti saya keluar dengan agensi Pak Aceh ini saya belum pernah ke Aceh Sumatera Barat tapi kebetulan saya sudah keliling Indonesia gitu ya terkait dengan sumber daya alam ini jadi sumber daya alam Indonesia ini betul-betul amat sangat melimpah gitu ya dan yang pasti ini sangat membantu keberlangsungan hidup kita semua kalau mau dibilang meningkatkan perekonomian untuk kejahteraan negara iya gitu ya seharusnya ini pun untuk kejahteraan rakyat gitu tapi ternyata ada beberapa yang karena tadi keberlimpahan SDA itu menjadi celah korupsi sehingga rakyat itu tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan alam yang dimiliki padahal kita betul-betul dari sektor tambang kemudian dari sektor perhutanan itu kita cukup banyak banget gitu ya bagaimana hutan, tambang itu sebenarnya dieksplorasi secara gila-gilaan oleh korporasi gitu ya kemudian juga bagaimana korporasi ini bisa mengambil sumber daya alam ini dengan seenaknya itu adalah celah-celah korupsi yang bisa dilakukan oleh korporasi dengan pemerintah gitu ya boleh lanjut Kak Lira kemudian ini caranya adalah kalau kita mau ngomong modusnya adalah sama seperti korupsi pada umumnya kita sebut korupsi pada umumnya ada gratifikasi, penyuapan, kronisme kalau saya boleh cerita gitu ya di Kalimantan Timur gitu ada salah satu perusahaan tambang milik salah satu putrinya putri mantan gubernur kalau nggak salah Kalimantan Timur itu yang luar biasa gitu ya luasnya luar biasa mengambil sumber daya alamnya luar biasa itu dari sisi kronisme jadi bagaimana mereka hubungan persaudaraan hubungan kalau mau dibilang KKN itu luar biasa betul gitu ya kemudian ditatangkan elit sumber daya alam ini adalah negara yang diperjualkan antara penguasa, swasta salah satunya adalah swap untuk memudahkan pemberian biasanya korupsi di sumber daya alam ini adalah melalui perizinan untuk mendapatkan perizinan jadi dan bagaimana akhirnya akibat perizinan yang diselewankan tadi perempuan cukup berdampak kalau teman-teman mengikuti soal rempang soal seluma itu bagaimana kemudian soal wadas itu sebenarnya persoalan korupsi sebetulnya jadi ini memang cukup mengerikan gitu ya dan akan selalu berdampak di dalam perempuan gitu akhirnya semua akan perempuan ini akan mendapatkan akhirnya jadi korban jadi kemudian tataran terendah ini korupsi dapat dilakukan mulai dari penjurian kayu sampai mengubah undang-undang demi rencana kalau kita tahu undang-undang kita kerja ini sekarang cukup luar biasa gitu ya dampaknya dan siapa yang telah dampaknya perempuan pun akan terkena akibatnya ini korupsi SDA memudahkan penguasaan oligarki terhadap kekayaan alam kemudian kekayaan alam akan didominasi penguasaannya oleh orang yang dekat dengan kekuasaan jadi ini mohon maaf ikuti saya karena bisa tinggal dua hari jadi cukup mengganggu boleh lanjut ngaliran nah ini contohnya sebenarnya ini contoh-contoh kecil gitu ya bagaimana gubernur Kalimantan Timur ini kemudian gubernur Rio kemudian ditangkap KPK terkait kasus pemanfaatan hutan kemudian kasus lainnya Sulawesi Tenggara dipenjara karena memberikan izin tambang di daerah yang seharusnya dilarang yaitu di Belok Kecil Kabaina Kabupaten Bombana bagaimana mereka menyelewengkan izin-izin ini dengan kekuasaannya sehingga mereka atau pengusaha ini bisa melakukan penambangan di daerah-daerah yang terlarang lebih dari 10 ribu izin usaha pertambangan yang ada ditemukan sedikitnya 6 ribu kasus terkait ketidakpat Tuhan terhadap semua ketentuan nah persoalan perizinan ini sampai saat ini adalah menjadi persoalan yang apa ya persoalan yang luar biasa gitu ya kalau saya mau cerita soal Bandung pun banyak banget itu perizinan-perizinan yang ngawur gitu sehingga dampaknya terhadap perempuan kemudian eksplorasi eksplotasi ini menimbulkan banyak hal khususnya yang berhubungan dengan korupsi apa sih akibatnya buat perempuan gitu ya sekarang kebayang gitu dengan perizinan tambang gitu ya akhirnya perempuan tidak bisa mendapatkan haknya bahwa dia punya alahan di situ dia bisa bekerja di situ tapi ternyata karena dijadikan tambang hanya para laki-laki yang bisa bekerja di situ gitu ya dan ini juga apa halnya dieksploitasi perempuan akhirnya nggak bisa melakukan apapun gitu ya bahkan saya pernah di depan mata saya sendiri gitu ya terkait dengan pengadaan di NTT gitu ya pengadaan air bersih terbayang di NTT itu kita kalau mau butuh air harus berjalan sampai berpuluh-puluh kilometer untuk mendapatkan air bersih kemudian ada proyek dari salah satu kementerian gitu ya bahwa akan dibuatkan sarana air bersih di salah satu desa tetapi karena ada beberapa yang dikorupsi dengan biaya segala macam dan akhirnya pengadaan air bersihnya nggak bagus gitu airnya masih nggak bersih segala macam dan itu siapa yang terdampak ternyata perempuan lagi perempuan butuh sekali air bersih bahwa untuk kesehatannya bagaimana mereka harus menggunakan segalanya dengan air bersih itu jadi perempuan ini memang selalu terdampak oleh korupsi boleh dilanjutkan boleh dilanjut lagi Kak Lira nah kemudian peran masyarakat kakak-kakak kalau misalnya tahu bahwa sebuah akan melakukan sesuatu pembangunan itu harus ada proses amdal kalau berarti ada yang tahu soal sekarang perizinan amdal itu juga banyak diselewengkan dalam artian bahwa amdal ini hanya biasanya copy-paste terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan dan saya sedikit bercerita bagaimana saya atau mungkin banyak perempuan aktivis yang lainnya juga melakukan mengalami hal itu saya adalah komisi penilai amdal di kota Bandung kami waktu itu sedang melakukan evaluasi terkait pembangunan yang sedang berjalan kemudian tiba-tiba kami pulang tiba-tiba dikasih amplop saya bilang bahwa mohon maaf saya kebetulan sudah di SK oleh pemerintah kami sudah mendapatkan uang transport sehingga kami tidak berhak menerima amplop dari pengusaha yang saat ini sedang kami evaluasi kemudian saya pulang masih di jalan tiba-tiba ada salah satu teman yang mohon maaf ASN tiba-tiba memberikan amplop saya saya bilang bahwa ini apa tadi mbak karena mbak Riana gak mau ambil jadi ini saya bawakan saya balik lagi kepada si pengusaha tadi saya bilang bahwa saya tidak mau menerima amplop ini kemudian juga karena di absensi itu ada ya yang terima amplop saya coret lah disitu jadi hal-hal ini sebetulnya juga mempengaruhi bagaimana kami teman-teman aktivis perempuan ini harus menjaga integritas kami gitu ya terkait dengan hal-hal yang cukup mengganggu bahkan banyak sekali yang kalau kita mau ngomong perempuan aktivis ini juga banyak boleh dibilang seperti dilecehkan gitu ya karena saya gak tahu mereka saya juga pernah ini sedang berkasus dengan salah satu perusahaan tekstil terbesar gitu ya di Jawa Barat gitu kemudian tiba-tiba bumasnya telpon saya gitu menyatakan bahwa mbak Riana kita bisa ngopi gak karena saya dengar mbak Riana ngopi sehingga mereka selalu mencari sebetulnya apa sih kesukaan saya atau kesukaan teman-teman aktivis lainnya gitu ya mbak Riana saya dengar suka ngopi kita bisa ngopi gak jadi hal-hal itu yang sebetulnya saya alami sendiri gitu ya sebenarnya ini adalah arah tujuan bagaimana mereka akan mengkorupsi sesuatu yang menjadi tujuan mereka untuk apa ya bahwa ya mereka harus melakukan itu gitu nah ini yang sebetulnya harus kami lawan gitu boleh lanjut mbak ini salah satu peran masyarakat ya jadi saya sedikit cerita kemudian ini korupsi sebabkan kerusakan lingkungan laporan di ICW di tahun 2020 itu kerugian negara akibat korupsi kekayaan alam mencapai 30,5 miliar kerugian itu hanya berasal dari 5 kasus korupsi ini yang ketahuan ada 2 di sektor tambang dan energi ada 1 di sektor kehutanan kemudian hasil penelitian dari kami di Wahana Lingkungan Hidup tahun 2022 penguasaan lahan dan sumber daya alam untuk tambang sawit itu mencapai 94,8% atau sekitar 53 juta hektare sementara rakyat hanya menguasai sekitar 2,7 hektare saja jadi ini cukup cukup mengerikan gitu ya bahkan di undang-undang itu bahwa segala kekayaan alam segala macam adalah dikuasai oleh rakyat gitu ya di undang-undang dasar 45 tapi ini ternyata saat ini hampir 94,8% lahan di Indonesia dikuasai oleh korporasi jadi cukup mengerikan memang ini karena tadi persoalan perizinan jadi saya bisa sampaikan bahwa korupsi di sumber daya alam ini memang kebanyakan di langkah awal di perizinan nah boleh lanjut Kak biar saya nah ini kerusakan lingkungan ini cukup mengerikan kita sudah tahu semua gitu ya barangkali yang dari Kalamantan Timur sama Rinda biasanya gak banjir terus terjadi kebanjiran longsor kebakaran hutan yang di daerah Rio barangkali Sumatera bagaimana setiap musim tanam atau apa itu selalu mengalami sesak nafas gitu karena memang gak bisa bernafas karena kebakaran hutan bahkan kota Jakarta kolusi udara tertinggi jadi ini memang cukup mengerikan jadi korupsi itu menyebabkan betul kerusakan lingkungan gitu ya jika tidak segera diatasi korupsi sumber daya alam dapat melemahkan perekonomian negara pastinya ini jadi kemudian juga berdampak pada menurutnya pendapatan negara sektor pajak yang berguna untuk kesejahteraan rakyat jadi korupsi ini selain menyebabkan apa ya perempuan menjadi tidak berdaya terkait dengan kerusakan-kerusakan lingkungan dan ini juga kerusakan lingkungan pun akan semakin parah gitu ya kemudian lanjut ini sudah nah ini tantangannya sebenarnya cukup banyak gitu ya sebenarnya kami semua waktu itu cukup senang gitu karena KNHK membentuk lakum gitu ya penegakan hukum tapi sampai sekarang ternyata masih belum banyak yang bisa ditangani bahkan kemarin saya baru mendapatkan laporan dari teman-teman di Bogor gitu ya terkait ada laporan soal tempat pengolahan limbah P3 gitu ya izinnya begini tapi ternyata yang dilakukan berbeda kenapa bisa terjadi itu karena tidak ada pengawasan gitu sehingga ini juga cukup membahayakan jadi saya juga berharap teman-teman di KAKUM gitu ya penegakan hukum KNHK cukup tugas gitu terkait dengan penegakan hukumnya sepertinya cukup itu kak ada lagi nah itu jadi saya cerita tadi itu adalah kaitannya kenapa korupsi ini ada di menyebabkan perempuan kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan gitu ya di rempang di rempang itu persoalan terkait dengan proyek strategis nasional di dalam undang-undang cipta karya cipta kerja sekarang ini ada bahwa yang namanya PSN proyek strategis nasional di dalam situ dijelaskan bahwa kalau lahannya akan digunakan untuk proyek strategis nasional mereka harus pergi lahan itu harus diberikan kepada pemerintah gitu ya nah ini sebetulnya yang cukup mengerikan bagaimana akhirnya perempuan anak-anak yang tadinya mereka bisa tinggal di rumah itu tapi karena terkena proyek strategis nasional akhirnya mereka gak punya tempat tinggal lagi dan akhirnya perempuan kembali yang menanggung akibatnya nah ini saya cukup sedih itu ya beberapa saya keliling Indonesia karena saya memang banyak bermain di isu sanitasi gitu ya bagaimana sanitasi ini pun proyek-proyek kementerian terkait dengan sanitasi ini yang harusnya bahkan lucu lagi gitu saya di daerah Gorontalo gitu ya menemukan ada program dari pemerintah gitu ya dari salah satu kementerian mereka membangun WC hanya membangun klosetnya tanpa dinding tanpa atap sehingga saya sampai bingung ini gimana ceritanya bagaimana kalau perempuan akan menggunakan itu gitu ya tanpa tutup kemudian tanpa atap hanya membangun klosetnya saja itu saya temukan di Gorontalo jadi beberapa tempat itu terutama Indonesia Timur mohon maaf banyak banget gitu ya proyek-proyek sanitasi yang menurut saya dananya banyak di korupsi sehingga mereka membangun sesuatu yang tidak layak bahkan saya juga menemukan ada sekolah dibangun tanpa fondasi gitu ya kebayang sekolah dibangun tanpa fondasi kemudian juga bagaimana nasib anak-anak kita seandainya bangunan itu akan roboh bangunan itu roboh karena memang sudah cukup mengerikan gitu ya saya datang ke satu tempat gitu nah mungkin itu Kak Lira sedikit cerita dari saya gitu ya bagaimana kaum perempuan terdampak oleh kasus-kasus korupsi atau persoalan korupsi di sektor sumber daya alam ini karena sumber daya alam ini kan menjadi apa ya maksud saya perempuan ini tergantung betul gitu ya dengan sumber daya alam yang ada gitu jadi itu saya sampaikan mudah-mudahan kita semua apa ya mau yuk kita bareng-bareng kita awasin gitu ya terkait ini gitu supaya gak ada lagi seperti ini dan kami para perempuan ini atau kita semua para perempuan ini tidak berdampak akibat korupsi yang dilakukan oleh siapapun itu itu Kak Lira terima kasih ya terima kasih karena atas pemaparannya yang sangat lengkap membangun pengetahuan kita karena ya bahwa kita sebagai perempuan itu juga harus memahami bahwa ada ada satu penyelewengan di sumber daya alam yang memang menjadi aset utama di Indonesia gitu mungkin langsung saja karena kita beri kesempatan kepada kakak-kakak agen SPAC yang sudah alhamdulillah sudah bertambah banyak yang hadir via Zoom ini gitu apakah ada yang ingin memulai untuk mengajukan pertanyaan sebagai bentuk elaborasi dari penjelasan dari kakarena pada sore hari ini saya persilakan kepada kakak-kakak belum ada mungkin karena sambil menunggu saya boleh boleh bertanya karena nanti mungkin bisa juga memantik apa namanya pertanyaan dari diskusi dari teman-teman yang kawan-kawan yang lain gitu karena kan tadi memang kalau kita bicara sumber daya alam itu mulainya itu letak penyelewenganya ada di perizinan ya kak nah terus sekarang tuh bagaimana kak usaha pemerintah tadi kan karena tadi di slide terakhir kalau nggak salah tadi ada bilang bahwa KLHK udah membuat satu kebijakan apa terus juga devalestasi juga sudah berkurang gitu ya kak nah itu apakah itu bisa menjawab nggak kak bisa memitigasi apa namanya penyelewengan di sumber daya alam ini kak mohon penjelasannya kak ya sebetulnya sih itu bisa kak sebetulnya itu bisa gitu ya dengan bagaimana kementerian lingkungan hidup ini tadi yang saya sampaikan dia membentuk penegakan hukum gitu ya ada divisi GAKUM gitu ya cuman menurut saya sebetulnya ini memang masih belum masih sekian 0-0 sekian persen lah ya untuk menegakkan itu gitu karena saya melihat dari teman-teman di GAKUM ini juga kurang aktif gitu maksud itu kurang ini banget gitu bahwa ini laporan tapi ternyata laporannya alasannya mereka adalah terlalu banyak laporan yang menumpuk sehingga mereka menyelesaikannya harus satu-satu gitu ya tapi saya pikir kalau misalnya di setiap daerah gitu ya di setiap daerah itu kan ada pengawas PPLH atau apa gitu ya pengawas lingkungan hidup lah di dinas lingkungan hidup nah saya pikir seandainya di daerah-daerah pun melakukan itu gitu ya itu bisa minimal kementerian lingkungan hidup juga gak terjadi penumpukan laporan gitu ya tapi di daerah bisa diselesaikan di daerah tapi saat ini saya melihat masih kurang gitu ya bagaimana teman-teman di daerah melakukan itu terutama satu Kak terkait di Undang-Undang Cipta Kerja semua perizinan terkait dengan pertambangan kehutan itu semuanya dilarikan ke pusat itu di Undang-Undang Cipta Kerja nah ini sebetulnya juga membuat bagaimana pemerintah daerah tidak berdaya terkait dengan seandainya ada penyelewengan-penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran terkait dengan sumber daya alam itu sih ini apa muaranya kalau menurut saya ya bagaimana perizinan ini karena ditarik ke pusat sehingga daerah kadang-kadang gak berdaya apapun untuk itu itu Kak Lira ya terima kasih Karina atas penyelesaiannya Karina Karina ini ada yang bertanya ini kayak sepertinya Kak Ika ya yang bertanya ya Kak jika di via itu Kak via chat Kak jika kita menemukan ada penyelewengan apa yang harus kita lakukan dan lapor kemana gitu ya sebetulnya kalau kita melihat kita bisa lapor ke Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan penyelewengan di sektor sumber daya alam tapi kadang-kadang memang agak susah juga gitu ya kadang-kadang Dinas Lingkungan Hidup juga menurut saya agak kurang juga sebenarnya kalau mau cukup bisa didengar gitu ya bisa mohon maaf nih saya bukan under state terhadap teman-teman di kepolisian gitu ya tapi memang beberapa sih kalau di kami gitu ya di Wahana Lingkungan Indonesia kami memang menerima laporan itu jadi kami menerima laporan-laporan itu kemudian biasanya kalau ada laporannya harus secara resmi di kami itu ada tertulis kemudian ada foto-fotonya kami akan menindah lanjutin itu sehingga nanti kalau diperlukan advokasi dari kami kami siap melakukan advokasi itu jadi memang kami pun bisa menerima laporan itu gitu ya atau bisa lapor ke polisi atau sebenarnya paling tepat adalah lapor ke Dinas Lingkungan Hidup wilayahnya tapi saya gak tahu apakah akan di tangan persertaan cuma 17 oke baik karena ini sudah ada kakak agen SPAK yang apa namanya tunjuk tangan kita persilahkan saja kepada Kak Rahmawati untuk langsung menyampaikan pertanyaannya via Zoom kami persilahkan ya terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam 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 Selamat malam kawan-kawan agen SPAK ini kak saya mau tanya ini ini kan kebetulan saya juga berkonflik dengan PTPN PTPN 14 ini sejak sejak 2016 tapi nanti konfliknya besar di 2021 Desember waktu pengusuran besar-besaran jadi kalau bicara dampaknya terhadap perempuan ya sudah habis-habisan pengusuran sampai di halaman rumah jadi otomatis sumber ekonominya sebagai petani ya habis jadi untuk bisa menyambung hidupnya ya ada yang jadi buru tani ada yang merantau macam-macam yang dilakukan nah hari ini kak kalau bicara kerusakan lingkungan itu juga sebenarnya kami sudah lapor sudah bahkan kami sudah lapor di Polres and Rekang bahkan sampai di Polda bukan lagi ke Polda sampai di Mabes bahkan ini terkait kerusakan lingkungan apa dasar kami memang secara fakta terjadi kerusakan itu pencemaran itu sungai yang ada dari pengusuran itu kasat matanya kita iya memang pengusakan karena dia timbun semua itu sungai sehingga tertutup seperti itu bahkan sawit itu ditanam di bibir sungai itu pokoknya di bibir sungai lagi bukan tidak ada jarak terus KLH oh bukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan itu mengeluarkan dengan adanya itu kami melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kami sampaikan kak bahwa ini ada kerusakan akhirnya turunlah Dinas Provinsi terus keluarlah surat menyatakan bahwa terjadi kerusakan sungai lingkungan itu suratnya Dinas Lingkungan Provinsi maka diinstruksikan kepada PTPN untuk menghentikan pengusuran aktivitas tapi faktanya ya ternyata hanya sebatas itu saja tapi PTPN masih terus beraktifitas nanti masa yang hentikan baru berhenti seperti itu apa yang mau saya bilang kak bahwa ini sudah dilapor bahkan kami sudah masuk ke polres tapi tidak ada tindak lanjutnya tidak dinyatakan juga bahwa itu pidana kan seperti itu itu yang terus Gakum bahkan Gakum ini person Gakum turun ke lokasi sudah melihat secara langsung kita antar tapi ternyata kak sampai hari ini ini sudah ada tiga bulan lagi kami turunnya Gakum oh dua bulan tiga bulan tapi sampai sekarang belum ada keputusan seperti apa bahkan yang parah dalam kondisi dinas lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat instruksikan ke PTPN dan Bupati bahwa terjadi kerusakan lingkungan justru mengeluarkan izin lingkungan kan aneh iya justru Bupati ini kan Bupati mengeluarkan dokumen izin lingkungan dilakukan itu padahal juga sebelumnya kalau tadi bicara amdal tidak ada amdalnya terus ini lagi kalau tadi yang masalah izin kak ya iup iup lebih parah lagi kak ini PTPN 14 PTPN 14 di Nrekang melakukan aktivitas di dalam iup yang dikeluarkan oleh Provinsi dalam hal ini lewat KTSP ya kak Provinsi ya Provinsi iya Provinsi itu dasar untuk mengeluarkan apa iup itu untuk PTPN itu menggunakan tertulis disitu bahwa apa ya HGU HGU PTPN 14 padahal itu bukan HGU loh kak bukan HGU itu tapi itu baru surat berdasarkan nomor HGU katanya itu tapi surat yang ada itu yang ditunjuk itu hanya rekomendasi pembaharuan HGU dari Bupati Nrekang jadi belum ada HGU-nya karena HGU PTPN 14 berakhir tahun 2003 dan itu tidak pernah diperpanjang yang nanti Bupati ini tapi sudah berhenti juga sudah berakhir juga dia yang memberikan rekomendasi jadi ada pembohongan yang dilakukan mulai dari Provinsi turun ke Kabupaten begitu semua semuanya menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan itu kak jadi yang mau saya katakan sekarang kak kami ini saya ini bersama warga melakukan perjuangan untuk melihat bahwa ada pelanggaran pelanggaran hukum pelanggaran kerusakan lingkungan itu ternyata susah kak itu fakta di lapangan kerusakan bahkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang keluarkan surat bahwa ada kerusakan tapi dia juga yang mengkhianati kata-katanya saya bilang aduh memang kalau bicara korupsi semuanya korupsi saya tidak tahu mau bilang apa kondisi hari ini jadi karena kondisi seperti ini ternyata pendegang hukum kita tidak bisa lagi tidak bisa lagi memihak kepada tidak usahlah memihak kepada rakyat tetapi memihak kepada kebenaran kondisi ini ternyata harus jalan satu-satunya rakyat yang ambil alih semua jadi rakyat yang berjuang hari ini kak kenapa bisa reclaiming kembali rakyat sudah menanam kembali walaupun dalam masih kita masih kejar-kejaran dengan BRIMOB sudah ada juga pembatasan wilayah kelola walaupun itu masih kejar-kejaran lagi itu karena masa jadi saya mau katakan bahwa ternyata kita ini kalau mau bicara hukum ayo dikorupsi semua tidak ada kita berjuang bahkan sampai sudah terlapor bahkan ada sudah di penjara tapi ya sementara mereka yang melakukan pelanggaran saya tidak tahu bicara apa lagi kak saya kira seperti itu saya curhat saya kak bahwa kalau bicara kerusaha saya tidak tahu mau bilang apa kak terima kasih berharap selalu ada dasarnya kak nanti saya berharap ada link untuk materinya juga dan mungkin dasar-dasar untuk jadi rujukan untuk terus kita berlawan seperti itu kak terima kasih kak Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum bagaimana PTPN dan ini pun kita hadap ini adalah pemerintah bukan korporasi swasta bagaimana pemerintah yang harusnya melakukan perlindungan atau dalam artian bahwa dia harus mensejahterakan rakyatnya tapi ternyata mereka justru melakukan hal-hal yang disampaikan tadi oleh Kak Ramawati dan ini tidak hanya terjadi di sana bahkan kalau tadi saya selalu bilang kasus Seluma Rempang kemudian soal bahkan kalau saya mau ngomong sekarang kalau kakak-kakak tahu waduh jati gede itu ya bagaimana perempuan dipaksa untuk berubah menjadi yang tadinya mereka bertotak tanam petani mereka harus menjadi sekarang menjadi pedagang di tepian sungai waduh jati gede yang mereka awalnya tidak punya apa-apa bahkan harus ada yang menjadi tukang perahu karena suaminya tidak ada mereka harus menjadi tukang perahu bagaimana mereka harus dipaksa saya boleh sebut itu dipaksa terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah karena ini proyek-proyek strategis nasional jadi saya mohon maaf nggak berhenti dulu karena rumah saya di belakang masjid jadi semungkin suara azan saya izin berhenti dulu ya iya silahkan kak kita dengarkan azan dulu terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman Terima kasih. 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 Jadi saya hanya bisa bercerita saja ya apa yang saya alami ya Kak Sendak menanggapi. Jadi yang selanjutnya saya mau bilang seperti ini Kak. PTPN 14 yang ada di NREGANG ini kan sudah berakhir HGU-nya 2003. Jadi sekarang 2024. Jadi sekarang 2024. Jadi 21 tahun. Nah itu hari ini Kak 2020 itu diberikan rekomendasi pembaharuan HGU dari Bupati. Jadi rekomendasi itu kemudian yang dijadikan untuk menggusur 2021 Desember itu sampai di halaman rumah. dan andaikan itu Kak. itu menggunakan menggunakan dana PEN itu menggunakan tahun 2021 Desember. Yang saya mau ini Kak tanya. karena sebenarnya itu rekomendasi pembaharuan HGU, apakah itu bisa menjadi dasar ini ATR. ATR ya Kak? Ya, ya. ATR. ATR menjadikan dasar oleh ATR untuk mengeluarkan HGU lagi. Itu satu. Yang kedua Kak. Dari hasil komunikasi. Kementerian Keuangan bagian harta ya, bagian apa itu. bagian kekayaan. Mengatakan bahwa lahan yang ada di Kabupaten Endrekang yang ada dua kecamatan ini. Kecamatan Mayuwa dan Kecamatan Cendana itu Kak. Itu tidak terdaftar. Jadi kemungkinan itu bahasanya di surat itu ke kami bahwa kemungkinan itu. Tanah Negara. milik BUMN. Oke, oke. Jadi seperti itu bahasanya. Jadi untuk pembebasan kepada rakyat, maka kami disarankan hanya komunikasi kedua ini Kak. BUMN dan ATR. Dan ini juga Kak, kami sebenarnya juga sudah sampai di KSP Kak. Sudah dua kali ke KSP. Jadi KSP juga seperti itu bahasanya kami disampaikan untuk jaringan ke ATR. untuk mengajukan Torah Kak. Dan itu memang permintaan di bagian deputika. Apa istilahnya Kak di KSP itu hari? untuk pengurusan Torah Kak, pelepasan kepada rakyat. Kan kalau kami disini kan ada lima desa Kak. Sekarang yang masih utuh berjuang itu ada dua desa. Jadi dua desa yang kami kuasai hari ini. Maksudnya sekarang sawitnya itu Kak sudah busuk. Membusuk di satu desa namanya desa Batu Mila. Dan itu saya dilobi terus. Bahkan sudah tidak mampu polisi. Sekarang yang lobby lagi adalah tentara. Untuk meminta satu kali panen. Tapi ternyata ya kalau apa kata rakyat, ya saya ikut sama rakyat. Orang banyak katakan bahwa tidak boleh dikasih. Ya tidak boleh dikasih. Ya sudah biarkan saja busuk itu sawitnya. Terus kami jujur juga bahwa. Ya memang. Kalau di NRK perlawanan rakyat itu ya memang sampai. Sawitnya rusak-rusak. Maksudnya tanaman sawit Kak ya. Ada yang dicabut. Yang baru ditanam dicabut. Seperti itu. Nah itu perlawanan yang dilakukan rakyat hari ini. Dan yang kita syukur ke hari ini. Bahwa sudah ada pembatasan. Pembatasan wilayah Kak. Itu karena kekuatan masalah. Jadi itu tadi Kak. Saya mohon dibantu Kak. Apakah dengan rekomendasi pembaharuan itu. Sudah bisa menjadi rujukan. Untuk dikeluarkan HGU. Lalu kemudian apa yang harus kami lakukan. Apa yang harus dilakukan. Untuk bisa mencegah agar HGU-nya itu tidak keluar Kak. Kan ini pembaharuan HGU-nya. Ya. Seperti itu Kak. Nanti lagi kalau ada yang saya ingat Kak. Siap. Sebetulnya memang gak bisa Kak. Apa. Perencanaan perubahan HGU. HGU itu kan harus mulai dari awal lagi itu Kak. Jadi harus memang ada perseratannya yang cukup banyak. Untuk HGU itu. Tapi karena memang ini kita melawan pemerintah gitu ya. Karena PTPN ini kan pemerintah gitu ya. Sehingga memang cukup sulit. Sebetulnya. Tapi memang tadi sarannya kalau yang ketora. Itu memang memungkinkan. Dan kita memang harus memastikan. Bahwa lahan yang dipakai masyarakat. Itu memang lahannya masyarakat. Bukan tanah negara. Jadi karena memang ada kan ya kayak. Itu tanah negara segala macam. Nah itu memang kadang-kadang. Akhirnya masyarakat juga. Kita rakyat juga kalah. Karena menggunakan tanah negara gitu ya. Nah yang harus dipastikan adalah. Bahwa tanah yang dipakai adalah memang tanah. Tanah kita. Bukan tanah negara. Kemudian memang bisa nanti beralih ke torah. Bahkan sekarang ini ada torah. Ada perhutanan sosial. Yang bisa dilakukan oleh rakyat. Untuk. Katakanlah kalau itu misalnya tanahnya PTPN gitu ya. Misalnya itu tanah PTPN. Kita bisa mengajukan untuk perhutanan sosial. Itu juga bisa dilakukan gitu Kak. Jadi ada perhutanan sosial. Ada torah. Itu bisa dilakukan oleh masyarakat terkait itu. Tapi memang prosesnya nggak mudah. Dan memang harus melalui aksi masyarakat gitu ya. Karena ini menurut saya. Negara ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Segala sesuatu harus kita melawan gitu ya. Karena kalau dengan cara bahkan. Saya cukup sedih juga mendengar TNI sudah turun. Padahal tugas TNI. Polisi itu adalah mengayomi rakyat gitu ya. Bukan mengayomi pengusaha. Bukan mengayomi korporate gitu. Bukan mengayomi UMN gitu ya. Tapi mereka sebetulnya harusnya mengayomi kita semua. Jadi kami kita rakyat yang harus diayomi oleh mereka. Dan saya cukup ikut sedih gitu. Kak Ramawati terkait bahwa sekarang TNI sudah turun. Bahkan di beberapa wilayah sudah terjadi kekerasan gitu ya. Kayaknya terhadap rakyat. Siapa yang menjadi korban? Perempuan-perempuan selalu yang menjadi korban. Karena yang selalu berjuang di garis depan adalah perempuan. Jadi saya cukup sedih gitu ya melihat beberapa yang kasus Rempa, kasus Heluma itu. Perempuan diangkut ke truk dengan kondisi yang nggak layak mereka diperlakukan kayak penjahat gitu ya. Didaikan ke truk segala macam. Dan ini cukup membuat sedih sebetulnya. Bahkan saya di Indramayu juga begitu kak. Ada tanah lahan yang milik masyarakat gitu. Jelas-jelas surat tanahnya ada gitu. Tapi karena akan dibangun PLTU dengan alasan proyek strategis nasional. Sehingga mereka harus merelakan lahannya. Dan bagaimana perempuan itu tadi terkena dampaknya. Mereka diperlakukan tidak layak. Mereka yang kadang-kadang ada yang ditahan lima hari gitu. Dengan tidak layak di penjara. Seorang ibu gitu ya. Jadi ini cukup memprihatinkan. Jadi memang sepertinya kita harus berjuang gitu ya kak ya. Dan tadi bisa ketora atau perhutanan sosial. Kalau memang lahannya bukan lahan masyarakat gitu ya. Memang lahan negara. Ini harus kita pastikan dulu gitu. Sehingga nanti kita melawan itu sudah dengan pernyataan bahwa ini lahan saya. Ini tanah saya gitu. Jadi itu harus dipastikan dulu kak Rahmawati gitu ya. Yang pasti kak saya akan komunikasi dengan teman-teman wahi Sulawesi Selatan gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Sehingga nanti kakak nggak berjuang sendirian. Istilahnya maksudnya masyarakat di situ tidak berjuang sendirian. Kami akan siap membantu terkait dengan kasus ini kak. Itu mungkin kak. Iya. Iya. Sedikit lagi kak ya. Boleh? Boleh. Boleh. Silahkan. Silahkan kak. Iya. Yang mau juga saya cerita karena kita bicara sepak perempuan anti korupsi. Jadi yang mau saya share kepada kita semua bahwa ternyata korupsi itu di dalam perjuangan seperti ini ternyata luar biasa. Iya. Jadi bukan saja kita, bukan ternyata duduk saja misalnya jadi pejabat itu, rayuan itu banyak. Tapi ini juga saya sangat merasakan kak bahwa semenjak kami berjuang tidak sedikit tawaran, tidak sedikit rayuan jabatan, tidak sedikit apa keinginan. Bahkan yang terakhir setelah tentara yang lobi lagi, bahkan saya ditawari lagi kenderaan. Jadi bukan hanya kalau sebelumnya pihak PPPN jabatan, terus berapa kebutuhan, mau kemana. Karena hari ini akhir lagi saya mungkin karena saya tidak pernah kenderaan, jadi saya ditawari kenderaan mobil lagi. Jadi saya bilang alhamdulillah hati saya tidak pernah tertarik karena memang menganggap bahwa perjuangan hari ini adalah perjuangan integritas dan perjuangan kemanusiaan yang memang saya kira kalau kita manusia bagi saya pasti teriris hati kita untuk melihat bagaimana lansia tidak punya penghasilan, bagaimana perempuan, bagaimana anak-anak yang hampir putus sekolah, bagaimana anak-anak yang masih minum susu terpaksa berhenti minum susu karena sudah tidak ada penghasilan orang tuanya. Orang tuanya menjadi buru hanya digaji 60 ribu, ada yang 100 ribu tergantung dari jam untuk jadi buru tani. Selanjutnya, Kak, saya hanya mau cerita juga bahwa perlawanan rakyat yang dirampas ruang hidupnya di NREKANG itu, kalau dibilang bicara kekerasan, kami itu sudah berapa kali diperhadapkan hanya untuk melakukan pengukuran, Kak, pengukuran yang untuk 3.267 hektare yang berdasarkan rekomendasi pembaharuan HGU, itu dihadirkan ratusan BRIMOB. Berimob, Kak, dari pare-pare, terus gabungan dari Polres, NREKANG, tambah lagi TNI. Jadi kami diperhadapkan seperti itu untuk melawan rakyat, dan pada saat itu ada tujuh yang ditangkap, petani, ada yang ditelanjangi, ada yang dihantam di atas mobil, terus ibu-ibu banyak yang luka tembak, itu kan dia pakai tembak, Kak, kan sampai ada lansia, telinganya robek, ada yang bibirnya robek, yang kami minta, orang tua kami minta baca doa, saat kita sudah lihat bagaimana tembakan waktu itu, ternyata dia robek, ya itu ditembak, tembakan peluru karet. Nah, waktu itu, nanti, tapi Alhamdulillah, Kak, yang saya syukuri bahwa dengan antusias warga lansia melakukan perlawanan, kami bisa berhadapan dengan ratusan itu, dengan kekuatan mereka, kami bisa baku tahan untuk tidak masuk di wilayah kami, tapi itu akhirnya kami kalah ketika kami sudah ditembak satu persatu, sudah ditembak, dibombardir dengan kekuatan senjata mereka saat itu. Dan akhirnya satu persatu, itu waktu yang di depan itu ditangkap, akhirnya warga waktu itu sudah ada yang jatuh ke got, ada yang sudah luka-luka, jadi itu yang kita selamatkan, dan termasuk yang sudah dibawa, akhirnya mereka berhasil untuk melakukan pengukuran. Yang kedua, kami diperhadapkan lagi dengan ratusan BRIMOB, dengan kekuatan senjata yang sama, itu hanya dengan untuk memanen, Pak, bayangkan, panen sawit, dengan berhadapan rakyat, mereka menggunakan kekuatan senjata, dan saat itu targetnya memang penangkapan. Jadinya targetnya waktu itu cuma satu, berapapun bayarannya yang penting rahma ditangkap. Dan saat itu karena masih ada teman-teman saya juga yang baik di kepolisian, waktu itu, dan saya disampaikan, janganlah hadir di lokasi, dan kebetulan pada saat itu, Kak, saya dipanggil dari poldah sulsel, jadi pada saat panen rencana penangkapan itu, saya ada di poldah, jadi waktu itu tidak terpanggil. Nah, seperti itu. Jadi memang itulah bentuk perlawanan, Kak, yang rakyat hari ini lakukan di Endrekang, karena memang itu satu-satunya sumber ekonominya sebagai petani dan peternak. Jadi kalau semua sudah diambil alih oleh PTPN, ya mereka mau lari kemana? Karena Endrekang kan ini, Kak, petani, Kak. Jadi bukan seperti Jakarta, Jakarta itu banyak perusahaan. Kalau kami di Endrekang, ya kalau tidak ada lahan, ya mau makan apa? Saya kira itu, Kak, curhat saya, saya berharap ada kawan-kawan yang bisa selalu melihat kami bahwa perjuangan hari ini, bahkan yang mau saya sampaikan, Kak, apakah hari ini masih berjuang? Iya. Saya ini baru tiba dari lokasi, Kak. Saya selama sudah tidak ada pembatasan wilayah, berimub dan PTPN sudah tidak masuk di batas wilayah garapan kami. Saya ke lokasi satu kali satu minggu. Dan Alhamdulillah, Kak, kami bangun ada sudah dua tahun posko perlawanan. Jadi posko itu, Kak, rumah di lokasi penggusuran. Jadi setiap hari digilir, digilir warga untuk posko untuk menjaga jangan sampai PTPN masuk di wilayah garapan kami. Nah kalau masuk lagi, yang jaga posko ini kemudian yang menyampaikan ke warga sekitar ada lewat grup kami, itu lalu kemudian memburu. Jadi istilahnya kami merangang. Merangang itu kalau orang di sini, itu namanya merangang itu memburu binatang. Tapi kalau kami bukan memburu binatang, tapi memburu sesama manusia. Jadi itu yang dilakukan. Makanya saya sering sampaikan ke pemerintah bahwa warga tahari ini terancam sebenarnya nyawanya karena kita berhadapan rakyat, diperhadapkan dengan brimob, karena mereka kan dijaga oleh brimob, Kak. Biasanya perusahaan begitu, Kak. Iya, dijaga. Jadi seperti itu, Kak. Sampai hari ini masih, Alhamdulillah, warga masih melakukan perlawanan karena memang satu-satunya dan sudah reclaiming hari ini yang pagi yang sudah punya modal, Kak. Tapi yang tidak punya modal, masih tetap menjadi buru tani. Berharap dari tetangga-tetangga dia untuk memanggil. Saya kira seperti itu curhat saya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Saya Ramawati tetap semangat. Terima kasih semangatnya buat saya terutama dan benar-benar juga buat teman-teman sepak lainnya. Jadi sebetulnya hampir sama, Kak Ramawati. Kebetulan saya dulu kenapa yang tadinya ibu rumah tangga murni akhirnya menjadi seorang aktivis. Awalnya saya juga melakukan penolakan terhadap pembangunan pabrik sampah di dekat rumah saya. Jadi itu dampaknya luar biasa. Bahkan sama, Kak, saya ditawarin mobil gitu ya. Terkait saya kebetulan saya senang off-road waktu itu. Ditawarin, Mbak Rena butuh apa sih katanya? Saya bercanda bahwa saya bilang, oh saya tuh pengen Pak Jiro, Pak. Langsung bilang apa? Mbak Rena besok tiga hari saya kirim ya, Pak Jiro-nya mau warna apa? Kebayang nggak, Kak, itu seperti itu. Jadi modus-modus itu yang selalu dilakukan oleh pemerintah terutama terhadap kita, kerempuan gitu ya, menurut saya, yang melakukan perlawanan itu dengan cara-cara seperti itu. Jadi bahkan mobil saya pernah dipukul pakai kayu sepanjang ini gitu ya, terkait itu gitu, terkait penolakan saya. Jadi saya pikir kita harus tetap di dalam koridor kita gitu ya, bahwa kita memang benar gitu ya, kita melawan sesuatu yang salah, terutama terkait tadi kebetulan yang di tempat saya juga mau mendirikan pemerintah sampah ini, perizinannya juga nggak benar gitu ya, tanpa amdal, segala macam, tiba-tiba mau berdiri, isi bangunan ini gitu. Nah hal-hal ini sebetulnya memang harus kita lawan gitu ya, bagaimana kita melawan hal-hal yang tidak benar gitu ya, sehingga saya sih merasa bahwa saya berjuang ini buat anak saya gitu ya, saya berjuang buat masa depan anak-anak saya. Kalau saya mau egois, saya cuma mikirin anak saya gitu. Saya nggak mau mikirin orang lain, tapi yang saya pikir adalah bagaimana anak-anak saya ini bisa hidup layak dengan udara bersih gitu ya, dengan lahan yang memang milik kita, milik kita yang sudah kita beli dengan hasil kerja payah kita gitu ya, nggak seenaknya terus dirubah atau diambil oleh mereka. Jadi saya berpikir bahwa kita berjuang saat ini adalah untuk anak-anak kita. Dan itu yang saya yakin ada di hati semua kawan-kawan sepak gitu ya, bahwa saat ini seandainya memang terjadi hal-hal itu, kita berjuang memang untuk anak-anak kita. Terima kasih sekali Kak Rahmawati untuk semangatnya gitu ya. Insya Allah nanti kalau saya misalnya ke Makassar gitu ya. Sebenarnya saya beberapa kali ke Enrekang Kak. Jadi saya beberapa kali ke Enrekang, tapi memang terkait dengan sanitasi gitu ya. Jadi saya pernah ke yang perbatasan Enrekang sama Tanah Toraja, itu ada salah satu desa dampingan saya kebetulan di sana yang penghasil kopi gitu ya. Saya ke sana gitu, memang saya beberapa kali ke Enrekang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu Kak, saya memang ada jadwal ke Makassar, tapi masih menunggu jadwal. Belum tahu kapan, kemungkinan sih di akhir Februari, kemungkinan akan ke sana. Kita bisa berdiskusi banyak. Sekali lagi saya terima kasih Kak Rahmawati untuk semangat. Dan jangan pernah patah semangat, semua yang kita lakukan adalah untuk anak-anak kita. Itu Kak Lira, kalau tanggapan dari saya. Ya, terima kasih Kak Rena, Kak Rahmawati selalu semangat. Kak, beberapa yang tadi Kak Rahmawati sampaikan juga menjadi catatan buat saya, Kak Rena, saya mau mencoba mendiskusikan ini ke teman-teman di Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yang menangani online single submission, yang menangani one map policy, dan juga tadi Kak Rahmawati menyebutkan ke kantor staff presiden ya. Saya coba membantu menindaklanjuti yang bisa saya lakukan gitu. Kak Rahmawati selalu semangat. Baik, Kak Rena, kita kasih kesempatan ke teman, ke kawan-kawan yang lain. Mungkin sampai dengan jam 7 ya, Kak ya. Apalagi kurang, karena kita belum sholat maghrib nih ya, buat teman-teman yang di waktu Indonesia Barat gitu ya. Kawan-kawan, ada yang ingin mau ditanyakan lagi kepada Kak Rena? Saya persilakan. Belum ada? Kalau gitu saya lagi nih, Kak Rena. Kak Rena, tadi kan kalau Kak Rahmawati kasusnya memang perempuan, memang masyarakat yang ada di daerah gitu ya, Kak. Kalau untuk yang di kota nih, Kak, bagaimana kita bisa mitigasi, Kak, bahwa ini ada satu penyelewengan gitu, Kak, di lingkungan kita gitu. Kita bisa melihatnya dari apa nih, Kak? Mohon itunya, Kak. Sebetulnya kita bisa melihat banyak, Kak Lira. Kemudian saya tinggal di Kota Bandung gitu ya, orang nggak usah jadi komisi amdan, nggak usah jadi aktivisi lingkungan, udah bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri gitu ya, bahwa kemarin kalau kakak-kakak baca berita gitu ya, di Bandung beragam banjir yang kalau lihat di TikTok itu kan Bandung itu syahdu kalau habis hujan, tapi ternyata pada kenyataannya enggak gitu ya. Banjir bisa melanda banjir bandang, bisa melanda Kota Bandung gitu. Orang bisa lihat bahwa ini ada hal-hal yang aneh gitu. Ada hal-hal yang kenapa bisa terjadi ini gitu ya. Bagaimana kawasan Bandung Utara itu sekarang, istilahnya puncak gitu ya, kuncaknya Kota Bandung gitu ya, sekarang sudah berubah semua menjadi villa, sudah berubah semua menjadi perumahan. Itu kita nggak usah jadi komisi penilaian amdal, nggak usah jadi aktivis lingkungan, tapi kita semua orang bisa melihat gitu ya, bahwa ini luar biasa ini, dampaknya banjir kemarin di Kota Bandung, sekarang orang baru nge-oh iya, ternyata kawasan Bandung Utara sudah berubah semua. Karena apa? Karena perizinan. Bagaimana pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Kimahi, itu memberikan izin padahal sudah ada perda tentang kawasan Bandung Utara yang melarang membangun kawasan Bandung Utara terkait dengan apa ya, misalnya gini, di perda itu disampaikan bahwa 80% adalah ruang terbuka hijau, 20% adalah bangunan. Tapi pada kenyataannya sekarang, semua sektor perumahan, pariwisata, merubah menjadi 20% adalah lahan hijau, ruang terbuka hijau, 80% menjadi bangunan permanen. Ini sudah jelas-jelas menyalahkan aturan sebetulnya. Sebetulnya pemerintah harus segera bisa menindak itu. Tapi ternyata nggak ada tindakan apapun. Dan akhirnya kami yakin bahwa ada sesuatu yang membuat mereka tidak berani melakukan penindakan. Bagaimana, bahkan mohon maaf juga, saya terus terang sendiri. Saya melihat sendiri dalam mata kepala sendiri, ada perusahaan besar, besar banget lah ya. Itu mereka menyampaikan kepada saya, ya gimana mbak, kalau mau lolos amdalnya, 350 juta untuk meloloskan amdal. Padahal saya di situ adalah sebagai komisi penilaian amdal. Dan kami tidak pernah, komisi penilaian amdal kan di SKK-kan oleh pemerintah. Kami dapat gaji, kami dapat, kalau ada rapat kami dapat, itu memang hak kami. Karena kami bekerja. Tetapi, ternyata dibalik itu, si korporasi atau perusahaan swasta ini, kalau mau amdalnya lolos, itu harus 350 juta. Kebayang nggak? Padahal di kami, komisi penilaian amdal ini, kami harus bekerja dengan profesional. Karena saya sebagai NGO, saya diundang masuk ke situ, sebagai komisi penilaian amdal. Dan itu si perusahaan bilang sendiri sama saya, gimana ya mbak, karena kami harus 350 juta. Bahkan saya pernah walk out, nggak mau meneruskan sidang komisi amdal ini. Karena ada beberapa yang saya sudah sampaikan, saya nggak bisa terima. Tapi ternyata bisa diterima oleh tim komisi yang lain. Jadi, ini juga kalau kita mau ngomongin, persoalan swap, persoalan korupsi, ini adalah dimulai dari persoalan di dalam amdal. Bukan di komisi penilaian amdal, tapi penyelenggara si amdal itu sendiri. Dalam hal ini adalah jenis lingkungan hidup. Ini cukup banyak. Jadi, kalau saya mau terbuka belak-belakan, saya bisa belak-belakan semua terkait itu. Jadi, hal ini saya juga beberapa kali mengingatkan pada pemerintah terkait amdal, bahkan saya juga beberapa kali ngomong sama teman-teman NGO yang diundang, atau yang masuk dalam tim komisi penilai amdal, bahwa, please deh, tolong jangan pernah terima sesuatu apapun dari pengusaha yang sedang akan melakukan pembangunan, dan amdalnya sedang kita bahas. Tapi, buat saya nggak susah terhadap teman-teman yang di SN, karena saya juga nggak tahu kenapa, tapi tidak semua SN mungkin, mohon maaf yang SN, tapi memang itu cukup-cukup menggiurkan tawaran-tawaran dari pengusaha ini. menurut saya, kalau yang di kota itu kita bisa kasat mata, melihat bahwa ada yang nggak benar itu kasat mata banget. contohnya kota Bandung, kemudian Surabaya juga, Jakarta mungkin juga iya, gitu ya, jadi ini secara kasat mata kita bisa melihat itu semua, kalau yang di kota, Kak. Ya, terima kasih Kak Rena atas penjelasannya. Baik, Kak Rena, kita buka lagi kesempatan kepada teman-teman, kawan-kawan yang mau bertanya, masih kami beri kesempatan. Mbak, aku mau nanya ya. Oh, silakan. Silakan, Mbak. Jadi, kan kalau misalnya tadi dengar cerita macam-macam itu ya, kita udah tahu lah, muaranya itu dikorupsi. Jadi, itu memang di situ pintu masuknya. Tapi, gimana ya Mbak Rena, untuk maksudnya pada para korban perempuan ini, apakah itu ada satu, apa ya, maksudnya gini, pada waktu penyusunan amdal itu, apakah itu menjadi pertama, yang ingin saya tanya pertama, apakah pada waktu penyusunan amdal itu ada klausul atau apapun, gitu ya, yang menyebutkan bagaimana perhatian khusus kepada fokus-fokus pada perempuan, gitu ya, sebagai pengguna lahannya, yang memanfaatkan lahannya itu sebagai mata pacarin, dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kemudian terjadi hal-hal yang seperti perusahaan, dan sebagainya, kemudian perempuan itu jadi sangat berdampak, gitu ya. Nah itu, itu kemana, maksudnya gini ya, kemana dia meminta perlindungannya itu kemana gitu Mbak? Maksudnya, memang sih, pastinya akan, larinya lagi kan akan perjuang-perjuang, kalah-kalah kita ya, harus berjuang sendiri, akhirnya ya, jadinya itu juga gitu ya, tapi apakah ada, misalnya mungkin di KLHK, aku nggak tahu juga ya, apakah ada satu, satu divisi, atau apa gitu ya, yang kemudian bisa menampung, atau membantu mitigasi kepada perempuan-perempuan, yang memang selalu menjadi dampak dari kerusakan lingkungan itu, Mbak, pertanyaan kedua itu. Ya, terima kasih Mbak Maria, sebetulnya kalau di dalam Amdal, dalam dokumen Amdal itu, Mbak Maria, itu memang nggak ada klausul tentang perempuan, tapi memang selalu ada, harus ada data perempuan jumlahnya berapa, kemudian laki-laki jumlahnya berapa, itu memang ada, tapi tidak ada khusus yang membahas terkait dengan dampak yang akan muncul terhadap perempuan, biasanya yang muncul di dokumen Amdal itu adalah dampak secara keseluruhan, memang, jadi memang nggak ada khusus yang perempuan gitu ya, bahkan saya lupa pernah nanya apa gitu soal terkait dengan perempuan, nggak ada Mbak, ini memang nggak di, oh terkait dengan undang-undang sampah gitu ya, saya pernah menanyakan apakah sebetulnya, karena di pengolahan sampah itu Mbak Maria, paling terkena dampak adalah perempuan, bahkan kami pernah melakukan penelitian terkait dengan para pemilas sampah, pemilas sampah itu rata-rata perempuan, organ kewanitaannya itu terganggu karena dioksin yang muncul dari si sampah organik, itu ada. Begitu saya menanyakan itu, apakah di dalam undang-undang sampah atau minimal peraturan daerah tentang pengolahan sampah, terkait itu? Nggak ada. Mereka jawabnya apa? Pengolahan sampah itu Mbak, itu nggak kenal gender, dia bilang gitu. Pengolahan sampah ini adalah semuanya. Jadi nggak ada yang khusus memang untuk itu. Bahkan di dokumen amdal itu juga nggak ada yang khusus perempuan. Tapi data tentang jumlah perempuan, jumlah anak-anak itu memang ada, tapi memang nggak spesifik, akhirnya mereka akan mengarah ke perempuan. Itu yang pertama. Jadi di dokumen amdal memang nggak ada. Nah, yang kedua, perlindungan terhadap perempuan ini saya juga nggak ngerti. Harus ke mana? Kalau di KLK sendiri setauku nggak ada soal itu. Tapi sebenarnya kita kan punya, apa namanya, yang Komnas Perempuan, kemudian yang di daerah Coda, di PKP 3, kalau di Kota Bandung, di Provinsi Jawa Barat gitu ya, yang perlindungan terhadap perempuan. Tapi saya sendiri jarang menemui perlindungan terhadap perempuan terkait dengan sumber daya alam. Biasanya mereka rata-rata adalah mohon maaf nih, KDRT, kemudian ya pelecehan seksual gitu ya. Terkait dengan perempuan ini, saya memang belum pernah menemukan, bahkan saya belum pernah mendampingi juga terkait itu, sampai ke mana harus perempuan ini dilindungi gitu ya. Jadi ini PR buat saya, Mbak Maria, bagaimana kami di teman-teman aktivis ini untuk bisa mendorong gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini, kan soal Cawapres, debat Cawapres ini besok adalah ada ngomongin soal lingkungan, transisi energi. Nah, mungkin kita nanti bisa mendorong ke sana juga gitu ya, teman-teman aktivis, bagaimana melindungi kaum perempuan atau perempuan aktivis yang memang rentan terhadap hal-hal seperti ini, terhadap kekerasan gitu ya, yang muasalnya sumbernya adalah persoalan korupsi. Terima kasih, Mbak Maria. Nanti akan coba kami diskusikan dengan teman-teman di lingkungan kami. Ya, terima kasih, Mbak Rena. Saya boleh. Saya boleh. Boleh, boleh. Silahkan. Silahkan. Tapi harus ngopi. Saya kepancing ya, Mbak. Saya kepancing sama Mamar. Mbak, boleh ya dengan Ira dari Makassar. Silahkan, Kak Ira. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik tadi pertanyaannya Mamar bahwa, Mbak Maria bahwa, bahwa sejauh mana sebenarnya perempuan terintegrasi ke dalam dokumen, kalau saya sih, karena pada perencanaan gitu ya, kalau saya lihat dari awal yang tadi disampaikan oleh Mbak Rena tadi, bahwa memang sampai sekarang beberapa dokumen khususnya terkait dengan sumber daya alam, itu memang sama sekali netral gender gitu ya, netral gender tidak mengenal ada perempuan, ada laki-laki, padahal jika mereka melihat dampak misalnya, itu tentu semuanya bermuara lebih banyak kepada perempuan. Saya mau sedikit berbagi terkait dengan pengalaman kami waktu menjadi tim ahli dalam penyusunan rencana aksi daerah adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Bulukumba beberapa waktu yang lalu. Itu ternyata Mbak Rena itu diadaptasi perubahan iklim, ini mungkin bisa diadopsi masuk ke dalam dokumen amdal juga. Di dalam rencana aksi daerah itu, ternyata pas saya pelajari dokumen-dokumen yang ada di atas terkait peraturan, itu ada di dalam peraturan Kementerian Kehutanan, saya lupa nomornya karena saya lagi nyetir, nanti sampai rumah saya coba buka peraturan itu, saya sudah print out, itu ada peraturan Kementerian Kehutanan yang menyebutkan tentang pelibatan perempuan di dalam, jadi dia menyebut bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gambarannya sebenarnya saya lupa bahasa dari pasal tersebut, tapi nanti saya coba share. Nah dasar itulah yang kemudian membuat kami memasukkan satu klausul dalam rencana aksi daerah, bagaimana pentingnya perempuan menjadi bagian yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan amdal, penyusunan rencana aksi daerah perubahan iklim, karena ternyata mulai dari awal itu perempuan terlibat sampai pada dampak yang paling merugikan sekalipun itu juga perempuan yang menjadi korban, seperti itu. Nah, kalau permennya ada, tentu ini bisa diturunkan ke peraturan yang lebih teknis, yang kemudian bisa mengatur terkait dengan sanksi. Sanksi yang ketika itu tidak dilakukan. Hanya saja memang kita kembali lagi, saya mau kaitkan ini dengan yang saat ini sedang diperjuangkan oleh Kak Rahma dan kawan-kawan di Kabupaten Nrekang, bahwa memang ketika bicara perempuan, mereka selalu menganggap atau pihak tersebut selalu menganggap bahwa kalau perempuan yang berjuang itu mereka sedang tidak sebagai subjek, tapi sebagai objek itu. Jadi misalnya Kak Rahma, Kak Rahma itu dianggap sebagai oknum, oknum aktivis yang selama ini memang selalu berseberangan dengan pemerintah. Sehingga yang disampaikan Kak Rahma tadi pasti terjadi bahwa akan ditawarkan seperti ini. Karena mereka menganggap bahwa kalau perempuan sudah ditawarkan, apalagi kalau misalnya mereka kaitkan dengan kehidupan personal, itu tentu mereka tidak akan berhenti. Jadi Kak Rahma sudah pernah cerita bahwa dia ditawarkan inilah, ini, segala macam. Itu pasti, karena mereka melihat bahwa perempuan, kalau perempuan berjuang, mereka tidak berpikir tentang pribadinya, tetapi mereka berpikir tentang misalnya kalau sudah dikasih yang menyangkut kehidupan personalnya, pasti mereka lulu. Nah itu menjadi bagian memang tantangan berat bagi kita ketika kita terkait dengan korupsi, dan bukan hanya di sumber daya alam, tapi hampir di semua level. Tapi memang khusus sumber daya alam ini, karena kita berhadapan dengan korporasi, kita berhadapan dengan kekuatan yang mungkin jauh lebih besar. Kalau saya ingat kemarin terkait TPPO, kita bicara tentang jaringan. Jadi sehingga memang tepat sekali tawarannya tadi Kak Rena, bahwa ini yang dilakukan atau yang diperjuangkan oleh kawan-kawan di NREKAN, itu memang perlu pelibatan jejaring juga yang lebih luas lagi, karena kita bicara tentang korupsi di SDA. Kita sedang berhadapan dengan pemerintah, bahkan kalau kita sudah mau menyebut pemerintah ya pemerintah, karena secara pribadi kelembagaan Kak Rahma memang berhadapan-hadapan dengan bupati. Nah sekarang malah PJ Bupati yang juga ikut-ikutan gitu loh. Jadi ini memang menjadi tantangan berat. Nah itu tadi mungkin yang menjadi highlight, karena tadi yang Mamar yang tanyakan bahwa bagaimana tentang perempuan, saya jadi ingat beberapa waktu lalu, waktu kami menyusun rencana aksi daerah perubahan iklim, yang salah satu poinnya adalah terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Seperti itu mungkin, Pak, terima kasih. Aku boleh nanggapin dikit kali, Rah, terkait Kaira? Boleh, silahkan. Biar diajak ngopi, aku mau nanggapin Kak Ira. Kalau aku ke Makassar, biar diajak ngopi sama Kak Ira ya. Jadi aku menunggu undangan ngopi sama Kak Ira. Betul banget, Kak Ira, bahwa memang diaturan, bahkan kalau kita mau ngomongi di semua peraturan, itu ada bahwa setiap semua kegiatan yang akan melakukan proses pembangunan itu harus melibatkan perempuan. Itu memang ada. Tapi tadi yang disampaikan Kak Ira, yang sepakat saya memang kadang-kadang perempuan nggak dilibatkan. Jadi memang harus ada orang-orang semacam Kak Ira yang mendorong bahwa, ayo dong, perempuan harus dilibatkan. Jadi saya pun beberapa kali sebetulnya mendorong juga bahwa kalau ada apa-apa di sedampingan saya, kemarin di Indramayu juga, saya sampai memang, ayo Bu, kita harus put maju Bu. Saya bilang gitu. Ayo Bu, kita harus put datang di pertemuan ini. Jangan sampai kita nggak datang, karena memang harus melibatkan perempuan. Jadi beberapa kali saya juga melakukan itu. Terutama kemarin terkait perubahan perda di Indramayu sama Cirebon. Terkait dengan PLTU. Saya juga mengajak kaum perempuan, ayo Bu, kita harus bersuara Bu. Saya bilang, karena apa yang akan dilakukan oleh mereka, itu akan memberikan dampak cukup besar bagi para ibu-ibu. Bagaimana yang mereka biasa menjadi nelayan, tiba-tiba nanti harus berubah, melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi saya juga terima kasih, Kak Ira, ini memang di semua aturan itu juga memang harus melibatkan perempuan. Tapi pada kenyataannya, banyak yang tidak melakukan itu. Masih menganggap bahwa, siapa sih perempuan ini masih suka begitu. Nah, itu sih tanggapanku terkait Kak Ira tadi. Thank you, Kak Ira. Ditunggu kopinya ya. Siap, Mbak. Terima kasih, Kak Rena, Kak Ira, dan Mbak Maria tadi yang sudah mengelaborasi kembali diskusi kita pada petang hari ini. Masih boleh kita buka lagi atau kita sudahi, Kak Rena? Sudah jam 7, saya ingin ya. Sudah jam 7 ya. Saya juga, Mbak Maria, Kak Ira, nanti saya mau izin share di grup WA terkait tulisan tentang pengelolaan siapa terhadap dampaknya terhadap perempuan. Kebetulan kemarin kami bikin tulisan dengan teman wartawan di kota Bandung. Karena memang khusus ngomongin soal perempuan, mungkin ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran terkait dampak sektor sumber daya alam ini karena kan pengelolaan sampah ini pun termasuk dalam sumber daya alam. Dan nanti saya akan izin share di grup WA terkait tulisan itu. Mudah-mudahan bisa sedikit berbagi cerita terkait apa yang sudah saya lakukan tentang pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap perempuan. Itu, Kak Ira, Mbak Maria. Terima kasih, Kak Rena. Karena itu sekaligus closing statement atau ada yang mau disampaikan lagi? Closing statementnya sebenarnya satu. Ayo kita perempuan berjuang bersama gitu ya. Bagaimana kita bisa berdaya terhadap kita bisa melawan hal-hal yang memang kerusakan di dalam kerusakan sumber daya alam. Perempuan adalah garis terdepan terhadap pengamanan terhadap lingkungan hidup kita. Terima kasih, Kak Lira. Ya, terima kasih, Kak Rena. Untuk pengetahuan, pengalamannya, pencerahannya pada petang ini kepada kita semua mengenai sumber daya alam. Semoga ini bisa memantik kita gitu ya. Membuat kita menjadi lebih peduli, sadar bahwa kita harus terlibat di isu sumber daya alam juga gitu. Karena itu akan berdampak ke kita secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Dan ini juga membuktikan ya, Kak Rena dan kawan-kawan semua bahwa begitu banyak program pemerintah, ternyata memang regulasinya udah ada, infrastruktur sistemnya sudah ada. Tapi ternyata ketika willingnya atau integritas dari petugasnya itu tidak benar, belum tepat gitu, ternyata itu menjadi kayak seperti menguap semua gitu. Nah inilah ya kayaknya peran kita ya, perempuan untuk membantu meluruskan ini, membangun ini bersama-sama gitu. Gitu sih dari saya. Kawan-kawan ini mungkin sangat menarik diskusinya karena waktu yang sangat terbatas. Kita sudahi nanti karena akan memberikan lagi materi tambahannya dan materi juga udah kita share. Dan buat kawan-kawan yang belum melakukan registrasi, kami persilakan untuk mengisi form registrasi yang sudah disebarkan oleh KIK via kolom chat gitu ya. Dan materi pun sudah disebarkan juga. Nanti karena akan memberikan tambahan materi gitu. Dan diskusi kita nggak sampai hari ini saja ya karena tentunya ya sangat terbuka untuk diskusi baik informal lainnya gitu untuk kawan-kawan terutama yang ingin memperdalam lebih lanjut atau juga punya isu apa masalah, menghadapi masalah-masalah yang konkret seperti Karahmawati tadi gitu ya. Saya mohon maaf kalau tadi selama memfasilitasi acara ini ada kekurangan kepada kawan-kawan. Semoga sehat selalu dan selamat berkumpul ke keluarga. Nanti sebelum Zoom ini kita akan melakukan foto bersama dan nanti Mbak Maria akan menambahkan satu informasi lagi gitu. Kawan-kawan mohon minta waktunya sebentar. Apakah kita foto sekarang Mbak Ika? Mbak Ika? Iya Kak, boleh Kak. Sekali membuka kameranya ya kalau bisa semua. Iya, berkenan kawan-kawan untuk membuka kamera. Bukalah Kak Ira. Kak Ira. Tidak pakai kudung, Kak. Baik. Ini Mbak Ika yang membantu meng-capture. Ini juga berita-lita. Sumpah dua. Ika cuma di abai-abai, Kak. Abai-abai. Maiknya nggak nyala, katanya saya aja kalau gitu. Boleh, kawan-kawan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Masih ada terbuah. Oh, Ika. Oke. Bukan cembokan. Bukan cembokan. Mbak Lira, makasih. Bukan Dini, apa kabar? Aku minta waktu sedikit ya, hanya untuk dikit aja. Aku cuma mau mengingatkan bahwa kita tuh sekarang lagi mengadakan kampanye Suara Perempuan Berharga. Jadi kampanye itu bisa teman-teman lihat di Instagram kita. Juga di grup ya, di grup-grup WA. Kami berusaha untuk share di semua grup WA. Jadi mohon maaf kalau ada yang belum terima. Mungkin bisa aja chat langsung ke saya, minta link-nya atau apa gitu ya. Nah, kampanye kita ini sebetulnya ada dua ya. Maksudnya kita membagikan stiker-stiker yang bentuknya ada QR code-nya. Nah, teman-teman di Jakarta, saya, Mbak Dini, nanti kalau kita ingin juga Kak Din bisa menyebarkan itu, bisa ditempel di mobil, bisa ditempel di yang punya cafe atau resto, salon, apa bisa ditempel di situ. QR itu kalau di-scan, dia akan bisa, kita bisa mendapatkan informasi-informasi penting tentang apa yang harus dilakukan pemilih perempuan gitu ya. Di samping itu, kita juga, yang kampanye-nya itu juga ada kampanye Tui Bon. Nah, seperti di background-nya Mbak Lira tuh ya. Nah, itu juga link-nya udah kita sebar juga. Ada di dalam QR-nya juga, dan kita sebar juga di grup. Mohon teman-teman meramaikan kampanye ini dengan membuat Tui Bon tersebut, mengupload ke sosial medianya dengan tag Spark Indonesia dan Indonesia Women Coalition, itu adalah KPI sebenarnya, Koalisi Perempuan Indonesia, itu yang kolaborasi bersama kita dalam kampanye ini. Jadi, saya mohon teman-teman juga nggak apa-apa disebarin lagi ke komunitasnya, ke organisasinya, ke teman-teman pengajian, arisan, apa aja disebarkan itu, supaya kita ngeramein nanti kampanye ini untuk mendapatkan, untuk bisa memberikan dorongan buat semua perempuan untuk melakukan, menjadi pemilih yang cerdas dalam pemilih 2024. Itu aja dari saya, Mbak Lira. Mungkin kita bisa tutup ya pertemuan kali ini, dan sampai ketemu di bulan yang akan datang, healing yang ke-9. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Terima kasih. Selamat malam. Tadah. Makasih semuanya. Selamat datang semuanya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.